Intro Jangan kau ganggu aku dulu Aku tak ingin bertemu kamu Ku harap kamu akan berubah Jangan hubungi aku dulu Aku tak ingin bertemu Sekarang kau pikirkan selamu Mahkota, mahkota luar biasa Sabatang episode 7 Kedatangan tamu spesial Mahkota band Assalamualaikum Assalamualaikum Pandemi Ngaruh gak di pandemi Ngaruh Mahkota band 2005 Muncul Eh 2009 Beranggotakan 5 orang Tapi sekarang yang muncul 4 orang Kemana satu lagi itu Kemana Lagi baru suh Baru suh Lagi fokus kuliah sih Kemarin lagi fokus kuliah Ngaruh Pintas kan Di dunia musik Silahkan perkenalkan dulu Saya imeng Di vokal Saya rangga di bass Saya beri di keyboard Beri di keyboard Dino di drum Dino di drum Ega di gitar Ega Si Ega Kangen saya juga ke si Ega Udah lama gak muncul Untuk kemarin kan jadi RTT cuma pas di kabaran Lagi beresin dulu skripsi Tapi mudah-mudahan lah kan Jika ada jodoh lagi Tidak akan kemarin Mahkota itu kan dari 2009 Banyak juga Lagu yang memang udah Hits banget ya Satunya tadi judulnya apa Jangan Jangan kaguh dulu Nah Temen-temen itu pecinta musik Di Indonesia itu kan kangen Dengan temen-temen mahkota itu Tapi kita mungkin Nanti lah kita bahas Kita pengen masyarakat ini tau Sejarah Mula Terciptanya mahkota itu Seperti apa Siapa nih yang mau jawab Kalau vokalis kan Karena biasa vokalis itu megamik banget lah Silahkan Saya dulu Awalnya Saya sama band gitaris Saya juga sama baik itu lagi Latihan di studio lah Studio musik latihan Cianjur Kebetulan disitu Tempat nongkromanya juga Anak Lin Cianjur Dan kebetulan Pas kita lagi latihan Ada Rangga Sama Dino yang lagi nongkrom disitu Atau dia lagi mau latihan juga lagi nunggu nih Nah biar kita latihan Mereka nih masuk Rangga masuk Mungkin melihat sesuatu mungkin Atau entahlah Nah terus lah Ini yang Yang punya hajar Sebenernya kalau misalkan dari sisi umur kita beda jauh Bukan beda jauh lah tidak jauh lah Lebih Lebih muda Lebih muda Sebetulnya kalau dalam sisi tongkrongan saya Jadi Ya tadi kata Ino Jadi Mereka bertiga itu selagi ngeband Saya sama Dino Udah dulu kalau sama Dino Mereka itu udah dulu Saya pengen banget Punya band yang sangat serius pada waktu itu Tentunya dengan target Kenasional Begitu Begitu Waktu itu Saya sudah ada beberapa link mungkin Yang bisa menjadi jalan Nah terus kemudian Pamprok gitu ya Yang teruantai Sama Dino pada waktu itu berpikir No ini kayaknya cocok Memperjadikan temen ben Dari sisi karakter vokal Pemainan gitar sama bener Nah kemudian Disitulah ada negoisasi-negoisasi tersubuh Dan hingga akhirnya tersibat Dari 2009 Itu Berapa album? Dua album ya Dua album Sudah dua album Dua album ya Tapi bentuk mah kita Dua ribu berapa ya? Bentuk Dua ribu tujuh akhir lah 2008 Kita kumpul-kumpul lagu Sampai akhirnya 2009 Itu rilisnya Dulu sebelah itu rilis Berarti udah nyiapin sebetulnya Lagu-lagunya sebelumnya Dulu lagu apa itu? Banyak Sebenernya stok lagunya nih Banyak Ya banyak lah Banyak Karena dulu kan kita Kontrak juga tiga album Ya Dulu sempat kita kumpul-kumpul Meneng Tiga puluh lagu ya Tiga puluh lagu ya Tiga puluh lagu Tiga puluh lagu Saya kumpul-kumpul lagu Bukan kumpul-kumpul lagi Meneng Saya hitung semuanya Tiga puluh Sama temen-temen Tiga puluh lagu Terus yang Hoki-nya itu dua lagu Musel Yang akhirnya Membawa kita ke Industri musik itu Yang dua lagu terakhir Dikasihin dari demo aja, ternyata itulah dua lagu salah satunya yang tadi jangan kena gitu itu malah bungsu lagu itu bungsu, maksudnya bungsu gimana? terakhir bikin lagu, maksudnya ini yang... awalnya bukan yang itu? awalnya apa lagu apa awal? gak sih, saya lupa lah eh, Nur Nur tidak banyak yang saya juga gak tau tuh lagunya Nur tuh ceritanya gimana Nur tuh? sampai cerita oke gak ada yang spesial sebenernya sih cuma pada waktu itu saya pengen banget membuat lagu itu yang sangat kontroversi yang sangat memasyarakat tentunya dengan judul lagu yang ya agak ke apa namanya ke tradisi-tradisian ya tapi dalam artian kakak pada waktu itu pengen bikin kontroversi aja bener alirannya apa sih? temen-temen itu? kalau kita main dulu alirannya gak melayu pok melayu ya biasa sih cuma pada waktu itu jamannya lagi melayu banget tuh naik-naiknya lumayan kita ya agak sedikit di bumbuin rasa melayu banget gitu gak tau lah metal kalau kata produser saya jadi kalau kata produser saya pada waktu itu saya ingat sebelum kita terjun ke musik melayu itu produser, almarhum produser saya itu sempat bilang kalau kamu kalau sekarang lagi musim durian orang semua dagang durian tiba-tiba kamu dagang kacar tentunya orang gak bakalan ada yang beli ikan lainnya sih seperti itu analoginya ya tapi gak tau masuk atau boleh cuma kebetulan pada waktu itu ya kita tidak mau masuk ke produser pok melayu tapi memang pada jaman itu melayu lagi ngetrend lagi naik lagi naik tapi kata PLDima metal melayu total yang paling tadi kan bicara produser kan ada kan bilang pribiasanya kalau lagi musim durian terus kita dagang kacang gak bakalan laku kan berarti ada orang yang memang berjasa gitu dalam karirnya apa mahkotanya siapa sih pada awalnya saya paling cerita dulu kalau dari dulu bukati saya dulunya ya Ivan yang ada disini orangnya Ivan Malik gimana kan gak ya gimana kayak kita ada saya bukan maaf maaf ya saya bukan berbicara di depan orangnya apa yang bener itu karena memang saya bercerita kepada siapapun bahwa sejarah makota itu tidak luput dari campur tangan dan campur tangan Ivan itu siapa Ivan itu siapa Ivan Malik oh Ivan Malik oh orang di belakang layar mendatang di satu satu lagi-lagi itu lagi-lagi itu memang memang spesial apa behind behind orang kreatif orang di belakang layar itu biasa kayak gitu inisiator dan segala macem siapa lagi siapa lagi siapa lagi kalau saya sih ya mungkin satunya iya oh orang rumah apa-apa ya oh iya bang kalmarhum masalah manajer iya 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 jadi artis dengan skalanya nasional berarti kan sudah sering ikut tour tour gitu kan kemana tournya tour kita sempat keliling Sumatra iya satu bulan kita keliling Sumatra dari iya iya dari Padang sampai Lampung dalam yang tau waktu? kurang lebih hampir satu bulan satu bulan satu bulan kemana itu paling jauh? semua dari Aceh aja perbatasan Aceh Medan Sampai Lampung pasti ada pasti ada pengalaman yang menarik tuh ketika ketika tour apa tuh kira-kira lupa 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 Bagus mungkin disitu kan karena daerah kecil lah, ketika si tantri vokalisnya sama Julwa lagi keluar Dia pas balik tuh ketakutan Karena diikutin sama cowok yang kejelas lah gitu Karena nanti mau gitu Sampai mereka tuh lagi ke kamar kita Takutan, ya gitu lah pengalaman Pengalaman selain-selain kotak sama siapa lagi? Banyak sih Banyak lah Gimana rasanya bisa satu panggung atau gendam mereka gitu gimana? Gak sangka juga sih awalnya Alhamdulillah Ya mungkin mereka juga sama ya, ke kita juga ngerasa gitu kan? Benar Bisa saja kan? Tapi kan orangnya orang Cianjur kan? Maksudnya kan ngerasain Iya menurut artisnya gitu Gak yang dulu kita sebenernya Cuman bisa saja nonton polisara mereka Ya Sekarang kejadian satu panggung Ada panggung satu Yang bikin pangganya tuh Dulu ya kita nonton pengen Apa namanya di foto barang mereka Sekarang sepanggung nilai itu Yang jadi terharumnya Ya Sedih ya Sedih 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 kusah Anak Bambi juga manusianya Tapi sebenernya Apa men Ada dua yang belum kita kesampaian ya Harusnya ke barang itu sama Iwan House sama Slangnya Itu yang belum kita kesampaian Minta dulu dong Minta dulu ke kamera Ke kamera Silahkan Siapa saja Siapa tau kan? Sahabat yang datang coba nya dong Ya minta aja ke Iwan Pala Setanya dia Iwan ke Bang kakak Menceng-ceng kita lah Karena kemarin juga ada Tamu kita Saya undang Pengen ketemu sama Ketua Dewa Saya sampaikan Nonton mungkin Ketua Dewa Datang langsung aja Mudah-mudahan aja Semoga Allah ya Iya Itu di Sumatera Kan di Sumatera Pernah gak sih Temen-temen itu Yang paling besar nih Penonton gitu Kira-kira dimana? Dengan jumlah penontonnya semua Semua Kebetulan kalau Musik Melayu itu Antusias untuk Sumatera bagus Kebetulan Makanya Sebetulnya mah kota itu Lebih besarnya di Sumatera Karena kan market Melayu kan Sumatera deket Malaysia Market musik Melayu adanya di Sumatera Ya kita sempet Mau pulang susah Karena bisnya Gak boleh keluar sama penonton Semacam kayak gitu lah Terus di panggung kita udah Produk semacam Wah Pagar Mariken udah Lebih kayak awan ngejerit-jerit gitu Kau orang biasa nih Cukupnya Sampai ada yang nonton di Apa namanya? Tiang listri Tapi udah tetepnya Pemain utama sama Apokalisnya Rata-ratanya Apokalis Tapi itu Bang Enan Kru Ananya Benar Kru sama Bang Enan Bang Enan dalam arti Anon Bapaknya Biasalah nyari cewek Pasti kru duluan mah Wuh Tim subscribe sih Tim subscribe Sebelum datang kita nih Tim subscribe Bisa gitunya Tapi Haber lah Tapi bangga gak sih Bisa Apa Konser di depan ribuan Penonton gitu Sangat bangga Bangga Kalau di Cianyur sendiri Pernah gak? Di kota sendiri gitu Pernah Tapi di daerah Cipanas Banyak penonton Banyak penonton Di lapang berimau Itu Lebih lucunya Jelit Jelit Imen Banyak Apalagi Tujuan pemain band itu Yang membuat Satu band bangga itu Ketika Penonton itu bisa menyanyikan lagu kita Itu Yang mahal dari Apapun dari anak Jadi ketika kita lagi nyanyi Terus penonton ikut nyanyi Itu yang paling membuat Gitu Tapi kalau misalkan Kejadian lucunya ada? Ketiga Ketiga perform atau Atau ketiga lagi konser Kemana gitu Ada gak pernah? Pernah kita Pernah perform di Eventnya Seribu Band Dulu Seribu Band kita main di Ya dulu kan Seribu Band Kita main di Mindset Jadi panggung paling gede gitu Pas perform baru aja sama lagu Berhenti hujan angin Serius Berhujan angin Itu Anggir Tapi buatkan duluan Pudah Pada akhirnya Pudah Dikar Ketika hujan beres Waktunya kan udah Giliran band yang lain Kita cuma Setengah lagu Tapi dibayar Alhamdulillah Gari aja Karena mainnya cuma setengah Dibayarnya setengah Dibayarnya setengah Gak lancang Gak lancang Gak lancang Gak lancang Gak lancang Sampai murah topik Ya Pemain band Pemain band Itu kan selalu identik dengan Ya kita Bicara sensitif nih Sedikit sensitif Anak-anak band Saya juga pernah ngalamin pada masa Eh pada fase Apa ya Tau Bukan Saya anak ibu sama bapanya ya Enggak maksudnya Selalu dikelilingi dengan Wanita Gitu kan Terus tidak pernah Lepas dari Yang namanya Walaupun tidak semua ya Narkotika Sek bebas Dan segala macemnya Alkohol Itu Temen-temen gimana Ini yang memang agak sedikit Tapi gapapa Biar masyarakat itu tahu Kita juga Minimal Sedihannya memberikan pencerahan ke mereka Bahwa tidak mungkin Tidak semua band juga Ya benar Ya Mau gak mau sih Di dunia entertain Walau ya Di band Terus Skalanya nasional Pasti dengan hal seperti itu Deket lah Interten lah Pasti deket Dengan hal seperti itu Pasti itu deket Ya mungkin Tinggal kitanya aja Yang bisa memilah Jadi sebenarnya gini nih Ada satu tabu Hal yang tabu sebenarnya Kalau anak band itu Diidentikan dengan Aktivitas yang Agak tinggi Ya Nah Tentu saja disitu Butuh stamina Atau mood Refresh Ya Mood Mood yang sangat bagus Dimana setiap hari kita beraktivitas Dengan hal-hal yang Itu-itu aja Itu akan membuat kita jumlah Nah Banyak sekali Untuk mencari inspirasi Artis-artis band itu Menuangkan ke dalam Sisi negatif Ya contohnya Nama cewek Atau cewek Nah Kalo saya sih alhamdulillah Enggak Sama jujur Benar Kalo saya enggak 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 ini Cuman Enggak dakob Itu serius Serius ya Serius ya Kalau saya enggak Cuman kalo dalam Sisi stamina Ada Ada yang diakalin Kalo misalkan kita Terjun ke dakoba Ya Pertama Saya takut lah Untuk Melangkanku Terus yang keduanya Dimana saya jatoh Suatu saat Amit-amit Misalkan Jatoh dalam arti kata Ya ketergantungan Ya Dalam sisi finansial Saya tidak bisa Meluangkan Apa Meluapkan segala keinginan Udah misalku Nah Kalo saya sih Kalo saya pribadi Dan temen-temen itu Mengakalinya dengan Sudi vitamin C Untuk menambah stamina Seperti itu Tapi saya yakin sih Temen-temen mahkotama Jauh lah dari itu ya Jauh Kadang ngeliat dari Tampilannya juga seger semua Gitu kan Tapi pernah ngalamin ini enggak Ketika kita udah punya nama Nih kan biasanya Udah ngalamin Star syndrome enggak sih Kalo saya sih itu Enggak ya Kalo gak salah Kalo gak salah sih Alhamdulillah Maksudnya Kalo star syndrome itu Orang lain yang menilai sih Sebenernya Kalo star syndrome itu Orang lain yang menilai Sebenernya Biasanya sih Kalo kadang Kalo misalkan kita Biasa Cuman kalo misalkan Imen kalo udah jadi artis Tiba-tiba di jalan itu Banyak yang nyapa Imen itu Padahal Imen itu Enggak tau Enggak kenal Bahkan Ayo ngaku dulur saja Pada misal Men itu dulur Ayo Itu aja Alhamdulillah Maksudnya itu Biasalah itu manusiawi ya Kalo orang lagi di atas Biasanya banyak Gitu ya Kalo menolak Itu orang lain Mencap star syndrome Itu sebetulnya Menjadi Tadi Sedikit ngebahas Soal apa Ketika Ya efek Kalo misalkan Efek buruk Dari Pergaulan Bebas Dan segala macemnya Gak mau kan Ketika Posisi di bawah Dampaknya segala macem Pernah Ketika temen-temen itu Merasakan keterpurukan Pernah Pernah Karena kan Di tengah-tengah Perjalanan karir kita kan Musik industri itu Sempet kacau Sempet kacau Berubah 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 yang pada akhirnya Kita Apa ya Kita Stap Gak ada Kegiatan Gak ada Kacau Gak Kacau Biasanya Kalo lagi Di posisi sulit Biasanya Cobaan itu Selalu ada Di internal Gimana Internal Di internal sendiri Ada gak Maksudnya Karena Wah Biasanya manggung Terus Tiba-tiba Gak ada kerjaan Ada miss lah Sama temen Gitu kan Pernah juga Ada aja Gitu Tapi Masalah W1 Ternyata Konsep 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 Alhamdulillah Sebenernya Kalo temen-temen Mokotel itu Tidak terlalu Mempermasalahkan Hal-hal yang Remeh temeh Karena Kenapa Satu Pada dasarnya Pada dasarnya Kita itu Bukan berawal dari Persahabatan Yang Dekat Bukan Jadi kita bertemunya itu Secara Profesional Aja Gitu kan Jadi ketika ada Apa-apapun Saya Paling sama Dino Gitu kan Jadi Tidak ada Imen Ega Biasan Mbak Frey Ini tidak ada hal yang Biasalah Engga Gak ada Yang aneh Terus Tidak ada yang berdampak Terus Kenapa yang satu orang kita harus datang Kan Ngga Dibilang Walaupun Nyusun skripsi Tapi kadang Saya itu Nanya 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 Terus Nenggol Terus Terus Nenggol Jadi Belum ketemu jawaban kan anu bikin klink gitu loh belum kan semua jawabannya mungkin juga sih tapi ini baru terkaan ya karena kebetulan dalam pandemi ini kita sama-sama dalam sebuah kegiatan yang akhirnya kita berempat dulu nih pada awalnya berinisiatif untuk apa salahnya sih kita kalau misalkan membuat karya lagi dengan memenuhi hutang-hutang kita pada label nah kebetulan pas waktu itu gitaris ya indah itu dihubungin sibuk lah ada di atas di bandung ya kan kalau udah ada konsep biasanya kalau dilamain di weekend ya udah maksudnya lagi on fire semangatnya gitu ya udah bukan apa namanya yang penting jalan dulu lah eksis lagi kalau bicara kan sekarang itu banyak ya apa mungkin tadi kan pandemi juga salah satunya yang jadi berdampat tapi kan dari 2010 sampai sekarang itu itu kayaknya industri musik itu melantem ya malah matian dari yang kita liat seling liat di tv itu juga jarang gitu kan anak-anak band itu banyaknya sekarang tuh musimnya di youtube itu kan teman-teman ngerasain gini sih bedanya industri musik 2010 sama sekarang itu gimana sih oh beda banget lah gimana coba menurut pandangan iya nih dari tadi jarang ngobrol ya ya sering berjalannya teknologi lebih canggih mungkin sekarang kan sosial media lebih ini jadi orang-orang lebih ke itu gitu kan apa sekarang aja pribadi aja saya liat tv aja udah jarang gitu kan sekarang kebanyakan kan youtube anak kecil juga anak saya juga sama liat youtube makanya udah seiring perkembangan zaman ya mungkin sekarang zamannya lagi jaman kayak gini jaman youtube sosial media digital ya digital semua kalau dulu kan selain bisa dinikmati di layar kaca gitu kan ada juga rbt segala macem nah sekarang kayaknya udah jarang ya rbt rbt masih tapi tidak tidak seperti dulu hmm cuma paling beberapa lah paling pemuda sekarang kan ee teleponnya pun tidak melalui sekarang pihak seller makanya balik lagi sekarang digital kan iya gitu iya iya gitu iya terus ada kasih peluang peluang untuk masih bisa menancapkan gitu kan iya pekerja dan mengajakannya iya gitu iya kan dari zaman sekarang tapi kan gak salahnya kita juga sekarang ikutin zaman gitu kan lagi zaman yang ini ya kita ikutin lah ya mudah-mudahan aja gitu kan bahkan sebelum kita bahkan sebelum kita itu ada transisi jual-beli fisik yang arti kata disitu ada yang namanya CD dari kaset kita kaset dari kaset terus kemudian bertransformasi lagi ke CD terus kemudian CD sudah banyak bajakan terus akhirnya dari industri musik berjualan melalui RBT nah RBT sekarang memiliki kendala atau apa itu sih belum tahu akhirnya berpindah kepada ya Fatkom Digital tadi tapi secara regulasi ada gak sih kaitan soal ini kan apa apa yang tadi di cover-cover itu secara regulasinya gimana sih biasanya kalau cover itu tapi kemarin saya sempat dengar kabar nih ada beberapa ada beberapa label musik yang apa namanya memiliki apa namanya jadi mereka itu sudah sangat ingin membatasi kebebasan cover gitu hmm gimana ya kalau menurut saya sih gimana ya jadi bisa saja gak apa-apa mungkin ya kalau misalkan dibilang sebenarnya kalau misalkan saling menguntungkan sih saling menguntungkan sebenarnya cuman cuman kadang yang menjadi jengkel para musisi itu ketika kita menciptakan sebuah lagu ada proses rekamannya itu memakan waktu yang cukup lama juga memikirkan ide aransemen terus biaya yang dikeluarkan iya tentu waktu revisi juga atau apapun terus kemudian sudah tampil di masyarakat terus di cover oleh orang yang sebetulnya bisa lebih nge-hit dari artis aslinya banyak loh seperti itu terus mah kota sendiri ada gak yang meng-cover? ada banyak ada banyak ada banyak sampai dari negara tetangga itu ada penghasilan gak? maksudnya kan tadi bicara pendapatan kan dari youtube kan orang semua udah tahu sekarang kan apa lagu itu banyak sekali menghasilkan dolar lah karena kan dibayar dolar itu ada gak sih sharing gitu dengan band resminya gitu? ada ada cuman kebetulan nanti kita akan diobrolin lagi karena ini salah satu transisi dari segi pendapatan band juga saya belum bertemu dengan orang-orang labelnya kalau menurut saya sih ada cuman dari label belum menyampaikan begitu misalkan gini contoh contoh nih mah kota nih kan mah kota punya lagu hits yang tadi jangan ganggu dulu terus saya kapal lagu nih misalkan tanpa izin mah kota atau tanpa izin label tapi booming nih misalkan jadi trending masuk bayarnya masuk kan diponetize gitu kan sama youtube nah itu ada kewajiban saya gak untuk ke label itu untuk bayar atau gitu nah regulasi itu kalau dulu kan apa keperan gak ada copyright kalau sekarang malah lebih diperketat jadi kita bawain cover makalah lebih sulit sekarang keperan itu langsung copyright kalau lebih label maka kita ngelaporkan lagu sendiri pun kenapa copyright itu yang ngelaporkan itu siapa? yang kan copyright itu di desk otomatis otomatis udah otomatis udah lisensi udah lisensi kan udah publish jadi gak perlu band temen-temen band melaporkan itu gak perlu makanya kan dulu yang cover-cover uh dapet duit dari youtube gede gitu kan kalau sekarang malah mereka juga bingung nih mau buahin lagu coveran udah pasti copyright karena lebih diperketat sekarang tapi sorry temen-temen masih ikut di label sekarang masih sebetulnya kalau misalkan di label kita satu album lagi satu album lagi tapi jangka waktu kita memang udah habis habis karena waktunya 3 atau 6 bulan 3 album di kontrak itu di kontrak itu nah kita satu album lagi belum tapi dengan jangka waktu yang habis nah yang tadi itu saya sebetulnya mau meminta regulasi juga untuk perusahaan itu membicarakan tentang masalah cover ini karena kemarin kita pun ya upload the cover lagu sendiri nih kena kepira juga oleh perusahaan itu kata mungkin yang terdapatnya labelnya 5 perusahaan musik kalau gak salah saya 5 komunitas musik yang mengklaim yang mengklaim lagu saya itu berarti sebetulnya yang diuntungkan itu ya label kalau gitu ya kalau kapor-kapor gitu kalau sekarang udah gak pasti langsung otomatis copyright kecuali Indy gak tau kalau Indy kalau Indy gak tau belum tau tapi aktivitas temen-temen sekarang itu lagi bikin album baru atau gimana? nah sekarang kan ada hashtagnya makhlota balik lagi makhlota balik lagi ok triggernya makhlota balik lagi ada ada hits yang baru atau gimana? ya ada pergerakan kita punya satu single baru yang udah yang udah rilis juga bisa didengar di semua pelakon digital yang udah di rilis udah tinggal tunggu saja video baliknya judulnya apa? judulnya pisah kalau boleh kalau boleh kalau boleh maksudnya gini kan biasanya temen-temen menciptakan sebuah lagu itu kan berawal dari perjalanan pisah pisah ini menceritakan apa? dari judulnya mungkin sudah terbayang ya apa? menggambarkan situasi kayak apa? tapi yang jelas nih Rangga yang bikin siapa yang siapa yang oh siap ceritakan dong pisah jadi gini gak mau saya menceritakan ini agak sedikit gimana ya? gak apa pengalaman pribadi pengalaman pribadi? enggak enggak jadi beda arti tadinya tadinya beda arti bisa bisa karena dua orang yang bersatu karena apa ceritanya pertamanya cuma beda agama gitu kan nah jadi ditambahin lagi lah gitu kan oh mending jangan beda agama gitu kan udah aja kasih kalau enggak yang udah nikah jadi akhirnya 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 jadi ya universal lah gitu kan biasa berpisah tapi akhirnya untuk bahagia dua-duanya gitu jadi gak ada berpisah menyudutkan satu gitu di lagu ini emang jadi berpisah itu untuk kebahagiaan bersama nah jadi pisah itu ya sama yang dua anak berarti iya mah cinta tak harus memilih kita bahasannya juga gitu mungkin lah menarik menarik maksudnya ditunggu lah temen-temen itu hits barunya single terbaru ya tapi udah ada rencana bikin album gak? selain single kalau zaman sekarang kita susah yang bikin album ya paling kita nge-list aja di apa namanya tiap kita punya karya bikin video clip upload tinggal tinggal pantengin aja di youtube di youtube kita mahkota band official pokoknya dilihat aja apa? sebutin aja itunya mahkota band channel youtube nya mahkota band official nah dan hits terbaru kita bisa digengar di semua platform digital Spotify dan lain-lain lah tapi sedikit nih temen-temen ini kan mahkota band kan asli cianjur terus juga ada juga yang band-band cianjur juga banyak kan sebutlah sajalah salah satunya angkasa juga kan bahasalah kiri cianjur solois juga banyak ada Lesti dari ajang pencarian bakat Meli ajang pencarian bakat banyak lah orang-orang cianjur temen-temen melihat potensi-potensi musisi cianjur dimana? keren bagus keren banget apalagi sekarang Kang jadi kan banyak media jadi kan kalau dulu kan emang susahnya namakan kita punya karya masalah hoki rejeki kan sekarang kan lebih banyak lebih banyak kesempatannya gitu kan untuk zaman sekarang kan digital udah banyak tinggal upload di social media kalau dulu mah emang cuma tipi-tipi nawee pengen langsung naik kan posisi cianjur itu sangat diperhitungkan dari 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 mau dimana karya skill semua banyak cianjur bagus cianjur bagus cuman memang kalau kalau sekarang kan memang jadinya social media seperti itu mulai agak berpunculan kalau dulu memang kendalanya itu harus ada perusahaan yang menjembatkan kalau dulu ya seperti itu kalau sekarang mah gampang lebih gampang lebih gampang kan lebih gampang kan kita punya sekarang yang viral viral yang bagus ya kan kuncinya apa sih kuncinya apa sih biar iya maksudnya kan kali aja kan banyak tadi sibuk potensi kan biar biar ada mahkota-mahkota lain gitu loh yang bermunculan praktis kuncinya ya semangat terus berkarya nah konsisten kalau ada bahasa seperti tadi Dino bilang terus berkarya bener itu bahasa bukan bahasa yang bahasa-bahasa yang yang bisa ucap-ucapkan bener tapi yang duduk itu jadi ibaratnya memang misalkan orang kalau nonton Kakula udah mau langsung nyambut gitu loh begitu lah terus itu ganti deh pasti pasti ada karya yang diterima pasti berarti jangan bosen untuk membuat karya terus terus semangat terus sensasional dalam arti kata itu terserah dia mau mencari sensasi yang baik atau buruk karena memang media itu sebetulnya mau gak mau di zaman sekarang tuh nah karena karena aku tertarik dengan sensasi kan bad news is good news seperti itu kadang ada juga media seperti itu suka kadang kan masyarakat kita tuh suka kepo dengan keburukan orang lain ya untuk menjadikan orang lain itu terserah makanya kalau lempang-lempang WAE ya susah sih tapi kan band-band sekarang itu apalagi di masa pandemi ini kan lupa bahwa fenomena manggung itu kan kangen 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 beda kan dengan temen-temen yang sudah merasakan ditonton dengan ribuan oh iya kan band-band sekarang emang gak ada ya kayak gitu sebelumnya kalau sekarang memang kendalanya itu tapi kembali lagi kita memanfaatkan sosial media itu sebetulnya untuk berkarya juga dengan adanya pandemi ini malah kalau menurut saya untuk lebih eksis di social media dan lebih kreatif lebih kreatif gitu loh maksudnya mungkin mungkin kalau misalkan orang itu sehari-harinya berdagang tapi dengan tidak ada kegiatan misalkan karena pandemi dia bisa lebih konsentrasi untuk atau bisa lebih banyak membuat karya mengekspresikan mengekspresikan menarik ibu oke menarik jadi jangan apa tadi bosan berkarya jangan patah semangat terus semangat terus semangat berkarya terus apalagi sekarang kan kadang memang kita pikir itu kalau misalkan kita mengeluarkan sebuah lagu karya lah terus orang lain bagus-bagus tapi akhirnya kan bagus-bagus itu kan cuma hanya sebatas apa namanya ucapan aja itu kan ternyata memang di masyarakat kurang tapi kadang ada orang juga yang wah kok lagu pengen gini tapi di masyarakat justru diterima nah itu yang terjadi pada band makota tuh dulu seperti itu makanya kita dulu sempat bikin 30 lagu tuh dulu sempat sama imeng ini lagu kurang banget ya sedih nyampe menangis tapi masyarakat tidak ada yang menang tapi ketika kita membuat peng kita buat lalu pampuan yuk nah itu kan maksudnya melayu melayu tapi akhirnya diterima di masyarakat luas seperti itu fenomenanya makanya jangan berhenti berkarya itu itu jangan berhenti berkarya itu kalau sekarang kebanyakan genrenya apa yang disukai masyarakat sekarang agak lebih ke jazz pop jazz pop jazz pop apenas popstoff pop 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 penomena tik tok gimana penomena tik tok meek tiktok gimana salah suatu orang yang tidak mengikuti tik tok yang serius enggak karena kan saya kebetulan punya juga 군i ik to karena kan keharusan lah kalau media itu harus bisa menyesuaikan dengan karyat jaman dan segala macemnya saya lihat nih musik-musik tiktok itu kebanyakan apasih alirannya tuh disco dan segala macem yang beat kayak gitu apa temen-temen gak mau coba gitu ngikutin elektronik elektronik online mix kalau tiktoknya cenderung agak lebih ke gerakan musik mah itu sebagai pemanis gerakan aja sebetulnya kita sempet kepikiran kemarin juga lagu kita udah masuk ke tiktok nih ada lagu kita cuman segmentednya buat apa gitu kan sementara ya segmennya udah beda di tiktok gitu kan lebih cenderung ke gerakan terus kan kebanyakan yang sudah menjadi influencer tiktok itu ya ketika mereka mengeluarkan gerakan pun tapi bisa jadi juga sih segmennya seperti itu atau materialnya kayak itu dituangkan ke gerakan gitu biasanya kayak gitu mau lagu apa ke gerakan atau galau tetap aja tuh tapi kan itu juga dibayar kan sama tiktok itu kayak itunya enggak? ada pemasukan enggak? enggak tahu juga sih katanya sih udah monetize katanya katanya udah beberapa tiktoker yang udah ngomongin bukan maksudnya ya si pembuat lagunya sih oh lagu di tiktok itu lagu di tiktoknya itu ada ada ya kan ada 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 tapi kan kalau influencernya influencernya ya tiktokers sebenernya sih ya tiktokers tiktokers itu baru katanya baru dimontize kalau dulu kan hanya sebatas tidurannya tapi katanya sih juga di ini saya sih penasaran pengen denger ya lagu pisah itu jadi gak usah gak usah gak usah satu album remnya aja biar penasaran remnya aja biar penasaran kalau full satu lagu saksi kandik apa dong sebutin lagi dong bisa langsung aja didengerin aja pokoknya bisa mau pelakon digital judulnya pisah narkot tabin siap-siap kalian galau akun match-house-nya apa aja? siap-siap siap-siap oke penasaran? sebaiklah cinta selesai terlati berubahmu berayu kita berbeda ini harus kusinta selamat ketemu oke oke bener enak enak oke ya itu revnya bagaimana siap-siap galau ya di denger aja langsung pokoknya sekali lagi promosi terus-terusan hubung ada di sebatang sebatang ya sebatang santai bareng Mangtatang jadi bahas seluruh sahabatnya Mangtatang nih dengerin full lagunya di semua platform musik digital judulnya pisah Mangkota oke oke terima kasih teman-teman Mangkota sudah hadir di keuangan yang sederhana gini mudah-mudahan single yang sekarang itu bumi disukai yang penting dinikmati yang penting dinikmati karena bagi saya sebagai pecinta musik menikmati musik itu lebih dari sekedar menikmati kopi makasih gitu sih terima kasih sahabat Mangtatang sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih